Saya masih kecil ya, ayah udah sakit, jantung juga. Hanya ya dengar dari ibu, seharusnya ya tahun 50 itu belum masih lah ya. Saking bandelnya dokter bilang ini dilarang, 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 ya dilibas aja. Ini adalah petikan wawancara dengan Kesworo yang merupakan putra dari salah satu toko bangsa ini, Ernest Dowesdekar yang disiarkan dalam salah satu program Metro TV. Buat yang belum tahu, Ernest Dowesdekar dikenal juga dengan nama Danudirja Setiabudi adalah salah satu toko pejuang kemerdekaan Indonesia. Adapun, nama Danudirja Setiabudi merupakan nama yang diberikan oleh Soekarno kepadanya. Anyway, pasti dari kalian ada yang kebingungan soal Dowesdekar ini. Soalnya setidaknya ada dua toko terkenal dengan nama Dowesdekar. Yang pertama adalah Edward Dowesdekar yang dikenal dengan nama Pena Multatuli yang karyanya yang terkenal berjudul Max Havelar. Dan yang kedua adalah yang kita bahas kali ini, yakni Ernest Dowesdekar yang merupakan cucu dari Edward Dowesdekar, well, lebih tepatnya cucu dari kakak kandung Edward yang bernama Ian. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas Edward juga di episode selanjutnya. Anyway, Ernest terkenal karena bersama Dr. Cipta Mangunkusumo dan Suwardi Surya Ningrat, mereka mendirikan Indis Partij, yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama yang didirikan di Indonesia. Kiprah keterlibatannya dalam perundingan-perundingan dengan Belanda dan gagasannya tentang nasionalisme, juga yang membuatnya akhirnya sempat menjabat sebagai menteri di Kabinet Syahrir. Lalu seperti apa kiprah tokoh yang pernah jadi sukarelawan dalam perang di Afrika Selatan ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Links lengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Nama lengkapnya Ernest François-Eugène Dowesdekker, lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Auguste Henry Edward Dowesdekker dengan Luisa Margaretha Neumann. Ayah Ernest merupakan seorang broker bursa efek dan agen bank, sementara ibunya merupakan putri dari seorang Jerman yang menikah dengan perempuan Jawa. Karena latar belakang keluarganya yang ada campuran ini, Ernest sering disebut sebagai orang Indo alias golongan yang sering disebut sebagai kelompok tanggung. Ini terkait diskriminasi sosial yang terjadi di Hindia Belanda kala itu, di mana orang-orang Belanda dan Eropa murni cenderung mendapatkan perlakuan sosial dan status yang layak. Sementara orang Indo dan apalagi pribumi sering mendapatkan diskriminasi. Ernest menempuh pendidikan dasarnya di Pasuruan sebelum melanjutkan ke HBS di Surabaya, lalu ke Gymnasium Wilhelm III di Batavia yang merupakan sekolah elit. Setelah lulus, ia bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di Lereng Selatan Gunung Semeru, Malang, Jawa Timur. Karena konflik dengan manajer perusahaan, ia dimutasi ke perkebunan gula pajarakan di daerah keraksaan dekat Probolinggo. Di era ini, kerap terjadi konflik perbutan irigasi antara petani dengan pabrik gula. Ernest memilih berpihak pada para petani dan mengundurkan diri dari perusahaan. Ernest sempat menganggur dan pasca kematian ibunya, ia memutuskan untuk menjadi sukarelawan dalam Perang Buer II di Afrika Selatan melawan Inggris antara tahun 1899 sampai 1902. Konflik ini terkait perbutan sumber emas dan berlian. Sempat dipenjara di Sri Lanka, Ernest dipulangkan ke Hindia Belanda pada 1902. Ia kemudian bekerja sebagai wartawan. Tulisan-tulisannya dikenal kritis dan menyentil penguasa, misalnya di surat kabar Nyewe Arnhem Sekuran. Ia juga mengkritik kebijakan politik etis yang kala itu diterapkan di Hindia Belanda. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat di Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. Adrian Belapian dalam Danudirja Setiabudi 1879-1950 menyebut momen itu sebagai kemunculan pertama kali gagasan memerintah diri sendiri. Ernest atau yang juga akrab disapa oleh kawan-kawannya dengan nama Dede Didi. Kemudian terjun ke kancah politik. Seperti dikutip dari Historia, rumahnya di dekat Stovia menjadi markas pertemuan para tokoh pergerakan seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo. Pendirian Budi Utomo juga terjadi atas bantuan Ernest. Pada tahun 1912, ia bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surya Ningrat yang di kemudian hari dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Partij atau Partai Hindia. Namun, partai ini dibubarkan pemerintah India-Belanda setahun kemudian. Lalu, gara-gara tulisan Suwardi di koran The Express Als ikens nederlander was, artinya jika saya adalah orang Belanda, mereka bertiga kemudian diasingkan ke Belanda. Ernest menggunakan momen pengasingan itu untuk mengambil program doktor di Universitas Zurich Swiss di bidang ekonomi. Di sana, ia sempat terlibat dengan kelompok revolusioner India sehingga membuatnya sempat ditahan di Singapura. Setelah dibebaskan dan kembali ke Indonesia, ia mengkritik Indis Europe's Verbon yang merupakan organisasi kaum Indo yang mencap kelompok tersebut konyol dan kekanak-kanakan. Kemudian, pada tahun 1919, Ernest terlibat dalam peristiwa protes dan kerusuhan buru tani di perkebunan tembakau Polan Harjo Klaten. Ia dituduh mengompori para petani sehingga membuatnya diadili meski kemudian ia dibebaskan. Saat di Bandung, Ernest mendirikan sekolah Satrian Institut. Materi pembelajaran di sekolah ini bermuatan anti kolonial dan cenderung mulai perau ke Jepang seiring makin kuatnya Jepang berekspansi ke Korea dan Tiongkok. Namun, gara-gara itu, pada tahun 1933, buku-buku yang ia tulis dibakar oleh keresidenan Bandung. Ia juga dilarang mengajar dan sempat dipenjara pada tahun 1936. Ernest tetap berbagi pandangannya soal gagasan kemerdekaan Indonesia, salah satunya dengan tokoh seperti Soekarno. Bahkan Soekarno menganggap Ernest sebagai gurunya. Kemudian, di era Perang Dunia II, Ernest sempat dibuang dan dipenjara bersama banyak keturunan Indo lainnya di Suriname oleh pemerintah Belanda, tempatnya di Camp Joden Savane. Ia memang dianggap sebagai sosok aktivis berbahaya oleh Belanda. Ernest kembali ke Indonesia pada 2 Januari 1947. Ia sempat ditunjuk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak Februari 1947, ia mengganti namanya menjadi Danudirja Setia Budi. Ernest juga sempat menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio di Kabinet Syahrir III. Ia sempat ikut dalam delegasi negosiasi dengan Belanda, sempat jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dosen, dan kepala seksi penulisan sejarah di bawah Kementerian Penerangan. Menghabiskan sisa hidupnya di Bandung, Ernest Dowesdekar meninggal pada 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Soekarno pada 9 November 1961. Warisan Ernest Dowesdekar sangat besar untuk Indonesia. Ia salah satu orang yang paling awal bersuara soal memerintah diri sendiri yang kemudian berkembang jadi gagasan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan atau ke jalan Setia Budi dimanapun itu berada, ingatlah bahwa nama itu mewakili satu perjuangan besar untuk bangsa ini. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai perjuangan Ernest Dowesdekar ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!